yang di band adalah Batrix Starfall Blade dan juga Batrix Ressler dan tas 1, tas 2, tas 3 itu di band tidak boleh digunakan betul sekali dan juga disini apa ya best of 5 jadi ini hanya mencari apakah BMC berhasil untuk menduduki apa ya 3-1 ya 3-1 udah selesai atau 2-2 sehingga kita masuk ke babak ke 5 oke betul sekali tambahan, tambahan Jer tambahan, tambahan press pool untuk press poolnya sendiri di funly community league ini adalah 60 juta dimana juara 1 itu mendapatkan hadiah sebesar 20 juta rupiah juara 2 mengamankan 17 juta rupiah juara 3 mengamankan 12 juta rupiah dan 1 MVP untuk regular season itu mendapatkan 1 juta rupiah dan juga ada bonus 1 MVP di playoff sebesar 500 ribu ya dan jangan lupa ya teman-teman ya ini 30 juta apa 20 juta? 20 juta maksudnya sorry mas 20? 20 juta juara 1 20 juta juara 2 17 juara 3 12 MVP regular season 1 juta MVP playoff 500 ribu dan saya lagi saya ingatkan buat teman-teman yang mau menonton replay ya dari FCL mulai dari bapak playoff ya yang selalu di upload di channelnya funly ya di merah-merah tuh ya jangan lupa di subscribe sama di like dan lagi dan lagi dan lagi kirain apa tau gak? dan lagi kirain ini apa dan lagi hadiah buat keser-keser tercintanya bisa bisa itu 10 juta 10 juta gitu ya guys wuzet ezet itu mau buat mas funly ya kan kita tau crazy rich semarang ya guys ya amin crazy rich semarang amin amin bandil tapi ini ada yang unik loh dimana aku melihat dan sudah lama tidak melihat PAO 1 oh iya PAO 1 ini PAO 1 kita tau sendiri dia dengan menggunakan ilmu hitam ya nanti dia akan memberikan shield yang luar biasa ini dari magic dan dari attack physical itu dia agak sedikit kebal jadinya ya kebal ya ilmu hitam memang kan warnanya hitam kan shieldnya aku nyebutnya ilmu hitam soalnya gini untuk Profesor KP dan juga Mas Fanli disini apakah Mas Fanli disini memang gak ada yang pernah memakai PAO 2 kah untuk selamat gak pernah gak pernah ada PAO 2 gak ada adanya tuh PAO 3 PAO 3 PAO 3 paling sering gak sih? PAO 3 paling sering sedangkan kalau PAO 1 ya ini kali keduanya ada PAO 1 di FCL jadi untuk yang pertama kali menggunakan PAO 1 itu ada dari WNB jadi WNB di babak playoff kemarin pertengahan antara WNB melawan BMC itu dari Mary Jane itu dia menggunakan PAO 1 dan kali ini PAO 1 muncul ya digunakan oleh siapa nih Eca ya dan justru yang aku cukup penasaran ya yang gak pernah aku lihat di babak playoff yang aku gak tau ya aku mau tanya sama Jeremy sama KB bagaimana menurut kalian tentang satu commander agresif yang jarang dipakai yaitu Remy 3 gimana menurut kalian kalau Remy 3 baru diubah lagi ya kan Remy 3 Remy 3 untuk mengagresif mengambil item pertama mendahului si Ragnar 3 berarti iya open forwardnya jadi dilewatin gitu kan karena low strike low strike low strike dan ngurangin darah menurutku nambahin gold Remy 3 mau gak mau harus ini sih harus gambling sih karena menurut aku dengan low strike ya ini sama aja kayak kita ngomongin boost 1 sih lu hoki atau enggak dapetin role yang sebenernya lu butuhin karena boost 1 itu kan dapetin gratis 2 role kan ketika dm1 10 1 atau 2 sekarang udah di ada ini udah di revamp kalau tembus lebih dari 16 baru dapet 2 kali role kalau dibawah 16 cuma 1 kali role aja jadi matamu co 16 dm2 ayo makanya kak soalnya ya cobotmu yuk tembus 16 ya berarti Remy itu yang paling mending untuk low strike cuma permasalahannya open forward low strike segala macem kalau lu gak dapetin apa yang lu mau ya dari slot dan dari pemilihan hero karena balik lagi ini harus ada restu moonton menurutku gamblingnya lumayan berat kecuali kalau emang lu match point dan itu BMC yang paling bisa sebenernya untuk di game kali ini game keempat karena apa karena match point BMC itu cuma butuh satu kemenangan untuk dapetin 3-1 nya tapi itu tidak digunakan karena apa karena mereka membawa power 1 disini power 1 ya sebenernya bisa bisa fail banget tapi itu gambling taruhan jadinya nah ini ketemu oh ketemu temennya sendiri biasanya kalau power 1 itu identik dengan line up ditaruh di depan semua ya nah ini kali ini belum diaktifin gak sih belum diaktifin karena mungkin masih masih mau berharap dapet item juga gak sih iya dan kita lagi yuk sebelum masuk ke fightbox yang pertama lagi nih boleh tebal-tebal lihatkan kalian duluan saya sebagai yang paling tua disini KB dulu KB oh iya silahkan Lightborn oke oke mas Van Lee jarang banget ya aku setia orang superhero lagi setia aku berharap lebih disini matchnya karena mpin lagi yang dibawa aku akan berkati dia dengan Astro mpin yes mpin mpin kan kadhi ya bos iya dari tadi dia dapetnya Astro kan dia terus loh iya iya juga sih wawan Astro sih iya sih dia dari tadi gak ganti sih soalnya dan bahkan cuma bagi bagi darah doang biar mbak ceboknya berapi-apinya masih berjalan untuk saling di planning round ya sama-sama apakah bener-bener Astro disini mpin silahkan tapi kok kayaknya BMC kalah dulu sih Grizzly dulu sih gimana ya hmm entahlah tapi itu tipis sih poinnya 6-7 berapa sih minusnya oh ini 6-8 kok masih masih di BMC harusnya masih aman ini oke set lagi lagi eh ya li mas diwaya lu abis terus lu abis kurang kayaknya disuruh main ini disuruh main attack speed kayaknya tapi masih dilepas 17 yang baru ngamanin kus juga kayaknya memberikan itu kepada 17 eca ngambil ke arah khas kelau yang tersisa king ngamanin moskov dan zal ngamanin ke uh gatut kaca mau main apa ini dia king dikulak oh dijual dikulak eh dipakai 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 dulu dipinjem di rental mas pasarnya di rental biar nyala ini wrestlernya biar nyala perentalan apa ini udah pasti dipakai berarti ini karena make error wrestler sama make era harusnya make era superhero ya kan karena kan ada cow juga cow ini di setup ini untuk nyalain superhero ya mungkin tambahan nancelot juga berkesinambungan sama swordsman ya dan mungkin tambahan satu superhero bisa mungkin vale atau mungkin vale sih biasanya sih salah satu yang paling murah kan ibaratnya kan karena kita tau bahwa gak tau ya superhero itu dari pertama kali muncul ya aku bilang superhero itu bukan sebagai salah satu commander inilah kayak apa sinergi yang pasti gitu loh kayak perlengkap aja gitu kayak dipakainya cukup 3 aja gak dicari sampai 6 kecuali kalau kalian punya lancelot binang 3 ya mungkin bisa lah dipakai ke 6 superhero tapi kalau gak lancelot 3 atau mungkin SM3 mungkin jarang lah orang-orang menuju ke arah 6 superhero sih betul oke kita disini melihat mbah cebok dan juga zal yang sama-sama berapi-api dengan darahnya masih aman di angka 100 profesor KB disini terlihat bahwa mereka sama-sama memiliki gameplay yang luar biasa tapi disini apakah mpin dan V berhasil untuk menuduki posisi pertama dan kedua seperti yang match sebelumnya atau malah bakal menjadi disadvantage ke tim mereka masing-masing untuk match yang keempat ini profesor aku sih lebih fokus sama Eca dari tadi ya dia tuh kayak sempet dilema mau naikin slot atau gimana karena dia 3 per 4 dari Swordman kalau misalkan buang 1 Swordman nya gak nyala kalau misalkan buang 1 lagi McEra nya gak nyala kalau buang 1 lagi pun dia malah superhero nya gak nyala tapi ternyata dengan naikin slot 6 bahkan slotnya sekarang dia sempat untuk mengalahkan Qus dengan ilmu hitam yang dia miliki plus untuk melihat dari Zal yang masih berapi-api Mbah Cebok juga masih berapi-api jadi masing-masing perwakilan dari kedua tim ini masih ada yang benar-benar lagi winstrike dan untuk sekarang ini bakal jadi placement creep round yang cukup penting kenapa? karena V Lunox nya baru aja nyala untuk di rata kiri blessing Lunox Astro Power iya waduh luar biasa betul sekali ini cukup on point ya karena kalau sampai main Astro blessing nya ke kanan itu bakal repot ya karena kalau matis blessing kanan masih kepake ya weapon master cuman kalau Lunox gak bintang 3 blessing kanan dapetnya elementalis apalagi irritale ya blessing kanan archer itu repot banget tapi kita disini sudah masuk di creep round kita akan lihat dari arah V oke dengan 1 buah Demon Hunter Sword mendapatkan clone disini dan mendapatkan Dominance Ice cukup on point dari V dan lanjut lagi karampin dengan Ragnar 3 nya set up ke arah Guardian Kadia Venom dengan Star Volbred dan Sky Guardian sedangkan dari 17 kita disini dengan Ria 1 gak blessing Freya nya guys ya Ria 1 hyper Freya Gunner dan sedangkan dari Qus menggunakan bronze 1 ke arah bisa jadi Mage kemungkinan Mage sih karena dia itemnya dapet winter dan juga Valen Blade sedangkan dari King Dupi 1 Maxman Eca dengan Pau 1 superhero make era swordsman Mbak Cebok dengan menggunakan Egi 3 Gunner dan yang terakhir ada dari Zal dengan Pau 3 Gunner make era superhero swordsman wrestler harus bertemu dengan Mbak Cebok saling bertemu untuk saat ini Mbak Cebok berhadapan dengan Zal yang sama-sama berapi-api langsung dari participation juga dari Beatrix kayaknya Beatrix lumayan free hit di belakang dan bahkan Layla yang dalam ancaman ya karena ada superhero juga dari Zal jadi disini Zal masih berapi-api dengan 6 winstrak nya bahkan meng-shutdown winstrak dari Mbak Cebok sendiri dengan tadi yang sama-sama Gunner juga cuma dengan power dari superhero ya ini tank super hero jadi targeting ke arah belakangnya lumayan bagus apalagi ya 3 per 6 jadi kayak yang sempet Mas Jeremy bilang gimana superhero nya ini gak terlalu maksimal gak terlalu banyak melek dan malah jadi keuntungan karena apa? karena yang dari range nya kayak Vale itu masih bisa ngedamage ke belakang betul sekali betul wah ini Zal masa mau nyari Leslie bintang 3 namanya? ini si Zal dia mau dijual dijual ya dan mungkin caranya lebih bukan jadiin bintang 3 Leslie sih mungkin dia lebih mencari blessingnya yang ke arah make era Zal kayaknya tuh 6 make era ketemu sama Eka sekarang oke sama-sama Johnson juga bahkan saling tabrakan bisa dibilang ini menjadi sebuah menjadi sebuah tabrakan yang unik banget tapi super hero nya masih mengincar karna Johnson apakah bakal efektif untuk Echa kayaknya gak terlalu Avatar of Guardian connect tapi masih mampu untuk ber apa ya apa menjadi sebuah keuntungan lah untuk Zal nya sendiri shadow kill 2 melawan 2 Gatot Kacha mana nya lumayan kritis tapi kayaknya agak berat disini agak lambat slow effect semuanya saling bertukar-tukar mana saja ya gak apa-apa terus Avatar of Guardian connect 2 tapi kayaknya shadow kill akan menjadi penyelamat untuk Echa dan shutdown bagi Zal kali ini dengan 6 make era nya ya betul sekali dan kita lihat disini 17 yang malah 17 ya 5 round losing streak dengan sudah mengamankan Layla bintang 3 tapi sayang sekali yang Blastik Black pake bintang 3 jadi area satunya ini waste gak pake boss ini walaupun dia udah ngamanin Layla bintang 3 Aldous bintang 2 Krea bintang 2 dekat Northfield yang tidak nyala power nya pun masih 32 dan ini menjadi cukup berbahaya untuk 17 dan kita akan melihat disini positioning dari 17 kanan keluar kiri kiri keluar kanan harus bertemu dengan King dan nampaknya di King disini harus melakukan sedikit pembagian darah dengan melupas dubi satunya dari arah King dan langsung saja kita lihat disini apakah dengan Layla bintang 3 dengan menukar akan DHS dan ada satu buat Inspire dan satu emblem abis tapi lagi dan lagi dari 17 harus tersatun dan nyawanya tersisa 6 menjadi first pick disini untuk fight book yang kedua apakah dengan fight book yang kedua 17 bisa melakukan comeback dan kita akan melihat di fight book yang kedua apakah ini akan menjadi titik comeback untuk 17 dan ini dengan gunner gunner slot kayaknya ini gunner yang bakal di amankan mpin kayaknya bakal ambil slot sama domat dominan begitu aja kus ngamanin cara glowing one ecah ngamanin rose gold meteor lightborn kayaknya ngambil diambil link bakal diamanin kan bace booking juga sama kali ini satu untuk satu dari masing-masing tim zal masih berpikir dan kayaknya bakal ngambil ke arah gatot kaca karena tadi kita sempat ngeliat gatot kacanya juga udah otw ke arah bintang 2 cuma permasalahan utamanya adalah disini apakah cowhnya akan dimaksimalkan karena dia masih punya batu wrestler dan baru saja siapa doang wow wow sebenarnya disini gini ya profesor kb ya disini gue gimana ya agak sedikit speechless dimana di pikiranku 17 ini tuh akan sengaja dengan sengaja mengambil slot ataupun dhs apa sorry dominan ice karena dia tau atasnya mpin dan juga V itu sangat bahaya kalau sampai bisa mendapatkan dominan ice itu dia V dengan hyper carina adanya juga ini ya brown 3 ya ini kalau udah dominan ice itu udah sangat powerful sekali loh maka hape 3000 bro jiwarin agak kaget sih gue sih kayak ngelepasin satu item yang lumayan mahal loh itu iya dan dia sekarang harus ter shadow dengan 17 wow ini sengaja sih jadi dia maksudnya kalau misalnya tadi dia mengambil dominan ice ataupun ds dia matipun tapi mati dengan mendengar iya 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 ngedenai dan menurut aku ini 17 to soon nya terlalu berbahaya sejujur ya kenapa karena bahkan mpin pun yang dia menggunakan ragnar 3 dia masih ada 9 hp yang artinya dia di bawah 20 hp dia masih mampu untuk nge regen lagi dan masih mampu untuk ke next round untuk rip round nya V juga dengan yang tadi sempat kita mention dimana dia megang carina untuk dari dominan ice dan bahkan dimana sword purify juga jadi kalaupun nanti akan ketemu sama wrestler cuma wrestler nya masih 2 untuk sekarang jadi cuma zal doang yang mungkin akan jadi diancaman untuk seorang V dan di sisi lain V nya kayaknya gak bakal terlalu ini ya gak bakal terlalu kesulitan karena bakal balik lagi dengan adinya purify jadi wrestler nya gak bakal terlalu berguna untuk sekarang oke dan kita mungkin akan mulai disini dari arah zal yang mengambil carina ini bisa dibilang sebuah pendinaian dari zal dengan mengamankan carina nya dan harus bertemu dengan khus dan dari arah zal melakukan pembagian darat dengan melepas 1 buat demon hunter sword nya ini bakal berpengaruh banget untuk khus tapi kita lihat disini khus 339 hp harus bertemu dengan zal yang 92 hp dan khus harus tembus 1 2 3 4 5 6 dan tembus 23 hp dan ini bencana untuk grizzly warrior karena mimpin mimpin masih aman hampir hampir tapi hampir banget loh karena dia melawannya bayangan dari V jadi gak gak bisa di open dan sekarang kita akan di creep round naga ular ular ungu ini ya lizard man ular keket dan zal ini sudah mengamankan 6 mech era ya dengan itemnya walaupun masih ada hanya ada DHS di arah karina ya karina juga masih di belakang kalau dia habis open fort ya dia habis mengalah ya dan disini selain king juga masih mengamankan api dari 2 2 tim grizzly disini dengan hyper lagi-lagi hyper moscow dengan dubi 1 nya mbak cebo disini mengamankan 6 gunner 6 gunner dengan hyper masih dipegang oleh seorang layla bintang 2 dan juga adanya bersekepiri di arah claude ya bukan di arah batrix dan disini selain V yang masih mengamankan api unggun juga disini dengan adanya dominasai yang terlepas ada 2 dominasai yang sudah di upgrade dengan menggunakan brown 3 dan juga adanya eka yang darahnya masih tersisa 30 dengan adanya dominasai juga di arah lancelot dan juga hayabusa hyper hayabusa dan menggunakan opau 1 ini agak sedikit bahaya sekali dan khus yang sederhana tersisa 16 aduh masih hybrid sekali disini hybrid banget hybrid banget ini ada astro di arah esmeralda dan juga ada konsert energi dan juga winter truncheon apakah dia masih sanggup untuk menahan darah yang tersisa tinggal 16 dari arah grizzly dan pin tersisa 24 darah yang akan di heal dari arah ragnar 3 nya hyper grog disini dengan adanya astro ya astro nya dipegang oleh zilong disini mas vanley kita akan melihat disini oke silahkan kp ya aku malah pengen fokusnya kayak ke mbah cebok sama zal yang saling bertemu karena tadi zal juga mengamankan betrix dia bintang 2 blessing emang blessing tapi ke arah mc era jadi 7 per 6 cuma mbah cebok dengan 6 gunner 4 wrestler karena menurut aku mc era ketemu mc era jadi menurut aku agak sedikit miss aja cuma kus disini juga agak tipis dia tersisa 2 hp dengan tersisa akai dan juga dari changel nya itu mirror nya mpin ya itu baru mirror loh by the way itu tipis banget dan kita ngeret mpin lagi-lagi menerima dm sepuluh jadi kayak gak ngeheal aja gitu ya bener banget ini bener-bener harus cukup berbahaya dari kus karena kalau sampai kus pulang ini akan tapi diinget ya zal sama king masih berapi-api di atas jadi kayak anything is possible guys masih bisa mengamankan posisi 1-2 kalau sampai kus tusun tapi kalau bisa sih jangan bener ya kalau sampai kus bisa bertahan di posisi jangan 7 minimal 6 itu lebih mudah sama king aman aman apalagi kalau sampai V dan mpin disini tershutdown duluan misalnya nih mereka bertemu sama zal sama king gitu kan terus tershutdown duluan ini kus nya aman banget sih dan grizzly bisa mengamankan 2 sama oh tapi PR sih karena mpin nya ketemu sama mbak cebok tapi V juga ketemu sama mirror nya mpin 17 dan bakalan kita lihat terlebih dahulu siapa yang akan pulang karena harusnya mpin 17 masih punya ragnar 3 nya dan mp3 masih bisa bertahan bahkan disini bertemu dengan dekat kaca Roger nya juga di belakang mencoba untuk mencambik-cambik kayaknya masih bisa survive Leslie nya juga gak bisa ngedamage dan bahkan kayaknya masih bisa untuk survive mbak cebok yang malah minus 18 di sisi lain masih tahan tersisa 15 hp apakah mampu untuk bertahan kus 2 hp masih hidup king juga bahkan kali ini 66 darah tersisa minus 10 eca minus 3 kali ini darahnya juga minus 27 dan bahkan lihat geroknya ada gebu-gebu kan dari karinanya 1 untuk 1 tapi ternyata 4 hp tersisa 432 kus eca dan v saling tipis-tipisan aja nih untuk sekarang dan mpin 17 yang malah punya 24 hp aku malah berharap ya mpin jangan sampai ke burst kena minus 25 atau minus 24 ke atas karena dia gak bakal punya recovery untuk sekarang dia gak bakal punya untuk dari segi skill Ragnar 3 nya kalau aku kalau aku lebih berharap iya 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 v v v atau eca sih bener banget kita mau lebih ya kita mau pertandingan best of 5 dimana disini gue berharap banget grizzly ayo come on kus bertemu dengan mpin disini apa kus p Occl lámping umm idas banget dari hironya ebro wuh dia oke jilom astro nya masih sangat buat kadri tapi disini sm wuuh SP nya SP Astro gila-gila SP Astro nya siap setiap dan kita lihat di sisi lain dari Ecep yang terjatuh cedekan dari V mawaza dengan Karina yang masih stay strong dan harus mematahkan win streak Arisa tapi kalau ini sampai menjadi draw akan menjadi pencana dan masih bisa pertahan dan Grizzly masih bisa mentega untuk mendapatkan positual dan kita sudah masukin di Fat of box yang ketiga kus mendapatkan capacity free capacity MP mendapatkan felin bedbacepok dengan magic blade nya Sedangkan King mengamankan Ling Lang Ling Lung Kajal lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-al Oh dia mau combo maker kah karena dia punya gantut kaca Tigrill gitu I don't know I don't even know dude Ini dia gak punya slot sih Dia jual sih sebenernya Dia jual In fact dia jual karena kayaknya disini juga Keterbatasan dari poolnya Apalagi 9 per 9 Mau gak mau dia cuma berharap dari capacity doang Kuss tapi dengan Esmeralda Astropower Superheronya ini ngebantu banget jadi Tinggal gimana maksimalinnya juga apalagi punya elementalis Jadi setiap kali untuk restore mana Setiap abis cash kill Jadi PR banget Si Helbert dibutuhin banget Apalagi dia punya lampu disini dengan concentration energy Kuss dengan 2 HPnya ketemu sama Zal Langsung ada nih Beerus Passion di belakang Ini dia dengan tujuh dari Mekhera apakah mampu untuk menghentikan bergerakam Dari seorang Esmeralda Lihat Winter Prancennya apakah satu sabetan Akan menyelamatkan nyawa dari Esmeralda gak bisa Kussnya bakal pulang terlebih dahulu V apakah dia bakal menyusul ketertinggalannya Tapi kali ini lihat V masih mampu untuk bertahan Dengan Hellcartennya yang miliki PIN 17 malah juga Tersisa 4 HP Tapi mau tidak mau untuk recovery nya Dia masih punya juga kali ini 3 melawan 2 Hanya King kali ini yang barusan Dia tersisa 13 HP Dan Zal yang benar-benar kesulitan Hanya untuk nge-counter Mage ya Karena dia mainin untuk 6 Mekhera Apakah kali ini Zal harus bertahan di posisi pertama Karena kita tau Mekhera itu cuma kuat di early Untuk lihat gamenya dia bakal kemakan sama Astro Power Ya bener banget Tapi kita akan melihat disini dari sisi King ya Yang harus bertahan gimana pun caranya Untuk mengamatkan posisi ketiga Dan kita akan melihat disini dari King Harus melawan Karina Hasbro dari V Dengan pun tiga yang kita letakkan dengan dubi satunya Dari King Kita dead to dead Tapi disini cukup on point Dubi dari Mousekot mengenai ke arah Karina Masih terdiam Termenung Karinanya terdiam Dan ini pencana untuk V Dan masih ternyata disini masih cukup bertahan dengan Karinanya Tapi disini masih belum pulang dari King Sedangkan Mekhera Yang harus puas di posisi yang kelima Dan ini berarti yang ke satu yang akan menang ya berarti ya Bener gak sih ke satu menang gak sih Kalau misalnya Zal yang juara satu Misalnya King posisi empat nih King posisi keempat Zal yang posisi ke satu apakah masih sanggup atau gak Iya karena menurut aku ya Karena menurut aku ya V ini penentuannya V ini penentuannya Kalau misalkan V nya tusun di posisi ke empat Itu baru menurut aku Zal sama King ini yang bakal jadi perebutan Kalau misalkan satu tiga ya Kalau misalkan satu tiga ya Satu tiga atau satu dua aku gak ngerti sih Permasalahan utamanya Karena point sih Nanti kita akan lihat juga tinggal gimana admin Ucup nantinya akan bekerja di belakang layar ya Tapi sebenarnya apakah disini Masalahnya gini Masalahnya permasalahannya lebih ke arah sini nih Apakah V bisa di shut down Dengan Ice Karina Dan juga udah beri Dominus Ice juga Eh ini Buat Mirror Device Kalau feeling ku ya Tiga Mirror Device Eh ini kalau feeling ku ya Zal Ketemu King Bahcebo Ketemu V Mereka saling ketemu ini Kalau feeling ku loh ya Astaga Karina juga udah bisa bintang tiga juga itu Funny Yes Dan bahkan Mirror Device ada tiga Apakah mau digunakan Tapi kayaknya kurang satu gak sih Itu kurang satu dijual 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 Karina Tiga Langsung Jamput Dendadi Oke 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 Terus Tapi kita akan melihat disini bunga bang Maseboc Masebok Maseboc Zal sama King Oke Kita akan fokus ke King Kita coba fokus ke King ya Kingnya karena kali ini tersisa 2 HP saja Ada after the Rock of Guardian Apakah mampu untuk bertahan langsung di implosion juga stun efeknya terlalu banyak ada one-one juga dengan crossbow of time mencoba untuk bertahan tapi karena ini masih ada tempest of land King apakah mampu untuk buying time? yes King masih mampu untuk buying time dan sementara itu Mbak Cebok Mbak Cebok pulang sepertinya kali ini dan bahkan bisa jadi comeback sepertinya kita akan menuju ke game yang kelima Kak Mas Manli selaku panitia tidak takut karena ini yang menjadi posisi pertama akan mengamankan 30 juta rupiah ya dari BMC kalau sampai V bisa ke satu nih ya aduh aduh V cok V cok V penentuannya di V nih penentuannya di V jangan sampai V Karina 3 kena sabrak dubi satunya King coba ya King ya kita lihat ke King ya kita lihat ke King ya kita lihat ke King ya kita fokus ke King ya ini end game tersisa 2 ronde lagi sebelum ke arah fightbox oke King bakal ketemu sama V tapi di sisi lain V akan ketemu sama Zal kita fokus ke King dulu dengan 2 SP yang tersisa ketemu sama Mirror apakah mampu untuk bertahan kali ini lihat Terislanya benar-benar langsung memberikan efeksan yang luar biasa dan Soflet langsung mengincar ke arah belakang King yang mencoba untuk bertahan dia bisa lihat bagaimana Karina bintang tiganya memporak-porak ke sisi belakang dan bahkan kena setun tapi Karinanya masih tidak bisa berhenti kita bakal melihat V juga minus 21 dan ternyata King harus pulang V versus Zal satu lawan satu ini dia berduanya dengan Zal yang minus 1 slot minus 1 slot apakah bisa minus 25 dari V nya Endgame satu ronde penentuan kali ini Bang Jeremy aduh seandainya ya seandainya seandainya Mas Marli disini boleh dikasih ke Batrix ini mungkin bisa ngelampinya asli Batrix gak bisa Batrix gak bisa pakai Batu Rester astaga tapi kan bintang tiga ya ampun enggak oke oke kita lihat kalau begitu apakah ini akan menjadi penyelamat karena satu lagi rondenya Endgame V dengan empat dan yang tersisa Karina langsung mengincar ke arah belakang langsung menusuk juga dari orang terisanya terkena Sainan langsung dan tempe Soblet juga dan bahkan Link terorak menonakan di belakang Avatar Guardian menghentikan pergerakan dari Karina tapi Karina benar-benar unstoppable nge-cheat Karina masih bertahan dengan dari satu Soblet masih mampu untuk menghentikan sedikit di damage yang tersisa tapi kali ini minus 16 tersisa 9 HP dan Zal kayaknya bakal mendapatkan slot 10 lawan 10 masih mampu untuk bertahan BMC dengan abis dari batunya apakah BOD akan diamankan tapi ternyata silent dan capacity ini udah berat sih gak bisa udah gak bisa udah udah gak bisa harusnya 3-1 itu sih ini udah 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 diberangkan oleh BMC tapi inget ya 4 Wessler nih anything can still happen ini badan badannya diumpetin hayabusa badan dijual hayabusa mau apa hayabusa enggak jadi hayabusa hayabusa kentang mau bintang 3 gak jadi tapi kali ini apakah hayabusa akan menjadi penyelamat karena V masih benar-benar strong banget dengan line up yang ada di depan bahkan faninya dia punya guardian helmet langsung menuju ke arah belakang sepertinya ada silent juga health card curse dan bahkan mencoba untuk bertahan tabrakan dari Johnson tidak terlalu berguna lihat beredetan maut daripada seorang Matrix yang tidak menghentikan apapun di depan sana lihat faninya juga memporang-porang akan kanan-kiri depan belakang Dewi Woi beraksi Terry setelah menumbangkan satu Tonros mendapatkan hilang darat tambahan tapi ternyata emotion di cancel patrify mencoba untuk memberikan dealing damage yang dikurangi tapi gak bisa zal dihilangkan dan BMC apakah menang bang Van Lee selamat dan congratulations untuk BMC ya guys ya menghargian kembali untuk BMC yang menjadi suara FCL season yang kedua dengan mendapatkan total price 30 juta rupiah ya guys ya congratulations dan nice try untuk GRZ mengamankan juara dua dengan total price full 17 juta rupiah ini 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 sebelum nanti Bang Jeremy ngomong ya soalnya aku sempat notice gimana Bang Jeremy bilang ini gak bisa nah gue penasaran kayak apa yang membuat gak bisa apakah karena Karina tapi ini ini kayak jadi sweet victory buat sweet victory yang terjadi Terima kasih.